Ini papah Andi. Dia yang ngegedein kita di pantai Aswan ini. Sebenarnya beda banget dari film film horror Indonesia in the past two year or one year. Seru banget kayak naik roller coaster. Actually super cool but super serem yaitu santet. Sebuah tantangan tersendiri untuk main di film yang harus berhadapan dengan binatang yang aku sebenernya gak mampu ngadepin. Di Ratu Ilmu Hitam saya berperan sebagai Nadia. Nadia adalah seorang istri dan ibu dan dia membawa anak-anaknya ke pantai Aswan di mana suaminya Aryo Bayu. Dibesarkan karena penjaga pantinya jatuh sakit. Dan disana keluarga kami mengalami banyak sekali kejadian yang meneror. We don't know why, but we have to deal with it. Hai, saya disini berperan sebagai Eva. Disini saya seorang istri dari suami yang dibesarkan di sebuah tempat, pantai Aswan. Dan terpaksa harus visit salah seorang yang membesarkan dia. Jadi kita harus ke situ gitu, ke pantai itu. Jadi film itu dimulai dari situ. Ya, jadi Dina ini seperti anak remaja pada umumnya. Lagi masa-masanya centil. Centil sama laki-laki. Dia lebih ke tomboy. Tomboy tapi centil gitu tau gak sih? Jadi lebih santai anaknya. Tapi cukup berani lah bisa dibilang. Di film Latu Ilmu Hitam aku berperan sebagai Sandi. Sandi itu karakternya dia adalah anak remaja Jakarta yang gaul. Yang gak tau hidup nih bagaimana kalau misalnya gak ada internet. Kita memang mengeksplore cara-cara baru untuk meneror orang. Kalau film horor Indonesia pada umumnya memang mengeksplore itu lewat jumpscare, lewat hantu. Nah sekarang kita memperkenalkan lagi suatu budaya Indonesia yang actually super cool but super serem yaitu santet. Kalau darah sih ada tapi sangat sesuai dengan adegan dan apa yang terjadi pada saat itu. Tapi kalau sesuatu yang mengglorify and bloody slasher tidak. Mungkin lebih ke bagaimana sutradara menciptakan sebuah ketakutan itu sendiri. Bukan lebih ke gorenya. Jadi karena ketakutan itu kan sangat relatable. Semua orang pasti punya ketakutan. Dan itu became more personal karena kita sendiri yang tau apa yang kita takut. Kita masih sesuai yang 1981 kita banyak memakai practical effect juga di sini. Practical effect nya real banget ya. Kita dibantu oleh makeup team dan special effects team yang luar biasa gitu. Salah satu yang terbaik di industri perfirman Indonesia. Dan practical effects itu juga dicampur dengan CGI of course. Ya kebetulan aku punya fobia lagi kan. Itu udah lumayan apa ya. Sebuah tantangan tersendiri untuk main di film yang harus berhadapan dengan binatang yang aku sebenernya gak mampu ngadepin. Tapi untungnya kita hidup di zaman sekarang teknologi udah mulai canggih. Jadi yang real, dummy sama yang CGI bisa di kombinasi gitu. Banyak banget pengalaman yang di dapet ya. Iya dan sebenernya kita beruntung sih. Cuman beruntungnya kita dapet Mas Kimo. Yes. Orangnya tuh super fun ya. Iya. Jadi kita gak ngerasa terbebani juga. Jadi dia tuh bener-bener kayak ketemen gitu ke kita. Dan kalau kita bebas ngasih pendapat. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita kurang, srek atau gimana. Tapi untung gak ada sih. Ini pertama kali gue di direct sama Kimo dalam peran yang lebih signifikan ya sebelumnya cameo aja gitu. Dan kerja sama dia dalam, in a different way juga menarik banget melihat dia dari producer ke director. Menarik banget melihat how he visualizes stuff, cara dia berkomunikasi dan senang banget. Ya aku syuting sama dia, ini kayak reuni lagi sih dari tahun 2009 rumah darah. Dan dia tipe orang yang memang out of the box gitu. Gak mainstream dan dia push his limits gitu loh. Di tahun itu belum ada yang berani bikin film kayak gitu, dia udah bikin. Jadi I really respect him as a director sebagai seorang seniman gitu. Yang pengen menaikkan a new level di dunia perfilman gitu. Jadi I really respect him. Kedala paling aku ketemu si binatang itu aja. Dami pun. Dami pun aku gak bisa gitu. Dan gambar aja gak bisa. Gambar aja aku gak bisa. Jadi itu lumayan kayak pergolakan dalam batinku. Jadi sebagai aktor harus bisa doang. Masa kayak gitu doang kan? Kalau kendala mungkin Gimana aku cara mendalami cerita ini sih. Karena apa ya? Gimana rasanya diteror? Karena aku belum pernah. Jangan sampe ya Allah. Jangan sampe diteror. Jadi gimana feelingsnya aja sih. Gimana cara kita nyampein. Kita ngeliatin ke penonton. Kalau kita tuh beneran diteror dan gimana caranya. Supaya mereka juga ngerasa kayak apa yang kita rasain. Itu lebih susah untuk pembawaannya sih. Pembawaan karakter. Kendala terutama gue. Ini gue sendiri sih. Ini pertama kali gue dipercaya untuk main role gitu. Jadi presernya banyak. Karakter gue juga mengalami roller coaster yang luar biasa gitu. Di dalam film ini. Ya pasti ada sih kendala. Sama tadi yang seperti Zara bilang. Mendalami karakternya kita harus. Karena kita harus berimajinasi yang kuat. Sehingga bisa merasakan teror itu seperti apa. Karena aku pun belum pernah ngerasain yang namanya teror gitu di hidup. Semuanya. Semuanya. Karena ini pertama kali juga aku main film horror. Dan juga di direct sama Mas Kimo. Dan juga pemain-pemain senior semua. Ya tentunya tegang dan juga nervous sih. Karena bekerja sama-sama semua aktor dan juga sama director. Yang aku suka dari dulu kan. Dan seru sih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.